Inilah deretan nama jenderal yang kontra dengan kediktatoral Suharto hingga karirnya hancur. Selama masa kepemimpinannya sebagai presiden, Suharto tidak lepas dari dukungan dan penentangan dari berbagai pihak. Suharto semakin dirasa menyimpang dari cita-cita pendirian Orde Baru, terutama saat isu-isu korupsi yang melibatkan keluarga cendana muncul. Bahkan dari kalangan jenderal pun terdapat yang berani menentang kediktatoral Suharto. Lantas siapa saja kan nama jenderal yang kontra dengan kediktatoral Suharto tersebut? 1. Jenderal Besar Ahan Nasution Ketua MPRS Jenderal Ahan Nasution melantik Suharto sebagai presiden RI ke-2 pada tahun 1967. Ironisnya, Nasution kemudian menjadi salah satu pengkritik Suharto yang paling vokal setelah kecewa dengan Suharto. Ahan Nasution merupakan salah satu tokoh paling senior di potesi 50. Sejak masa perang kemerdekaan, Nasution telah menunjukkan dedikasinya sebagai konseptor perang gerilya dan pejuang kemerdekaan. Suharto mengacurkan karir politik Nasution. Ia dilarang untuk berbicara di depan publik atau di media masa. Bersama jenderal-jenderalnya, Suharto terus mendorong anggota ABRI agar tidak terpengaruh oleh pendapat Nasution. Selain itu, Nasution juga dilarang berpergian ke luar negeri. Di kediamannya, Nasution terpaksa untuk membuat sumur karena aliran di ledengnya diputus secara sepihak. Selain itu, ia juga dilarang menghadiri acara-acara kenegaraan dan acara yang dihadiri oleh para petinggi pemerintahan. Saat menghadiri pemagaman ada balik, Nasution secara tiba-tiba didorong oleh anggota pas pampres ketika hendak melaksanakan sholat jenajah dan disuruh keluar. Alasannya saat itu wakil Presiden Umar Wira Hadikusuma, mantan ajudah Nasution pada masa revolusi sedang akan memasuki rumah duka. Nasution pun menilai tuduhan penguasa bahwa para penandatangan petisi 50 berkomplot untuk merebut kekuasaan sama dengan tuduhan PKI terhadap dirinya dan pimpinan Angkatan Darat Semasa Demokrasi Terpimpin. 2. Legend Marinir Ali Sadikin Lieutenant General Corps Marinir TNIRL, ini dikenal sebagai pribadi yang tegas dan keras kepala. Konflik antara Ali dan Suharto baru dimulai setelah Ali pensiun dari militer dan pemerintahannya. Konflik itu dimulai ketika Ali dan sejumlah general serta politisi senior yang juga telah pensiun mencetuskan pernyataan keprihatinan terhadap pidato Presiden Suharto pada tahun 1980. Ali yang turut serta dalam petisi 50 dan mengkritik kebijakan otoriter Suharto. Kemudian dihukum secara politik, dia dilarang hadir dalam acara pembukaan pekan raya Jakarta meskipun ia adalah sosok yang berperan dalam gagasan pembentukan PRJ. Ali juga dilarang hadir dalam acara-acara yang melibatkan TNIRL atau Marinir. Selain itu, dia tidak diizinkan untuk berbicara di forum-forum atau menjadikannya sebagai narasumber. Ketika Ali hendak mengantarkan istrinya berobat ke Belanda pada tahun 1986, dia dihalangi oleh pihak imigrasi. Bahkan, Ali tidak diberikan izin untuk menunaikan ibadah haji. Persona non-grata tak hanya menimpa Ali pribadi, tapi juga keluarganya. Putra sulung Ali yakni Boy Sadikin merasakan kesulitan besar ketika mencoba meminjam dana dari pihak bank untuk modal usaha. Permohonannya terus ditolak berulang kali. Pemerintah dengan sengaja menutup akses pinjaman dari bank, terutama bank-bank negeri pada keluarga Ali. Hal ini terungkap setelah Ali menapun seorang direktur bank dan menanyakan alasan mengapa pengajuan kredit anaknya selalu ditolak. 3. Ledjen Kemal Idris Ledjen Kemal Idris adalah salah satu jenderal yang berperan dalam pembangunan Orde Baru. Dia juga merupakan sosok yang diandalkan oleh Soeharto. Sebagai penghargaan atas jasanya, Kemal Idris naik pangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada tahun 1967. Namun, kemudian Kemal Idris dijauhkan oleh Soeharto karena khawatir akan mengancam posisi presidennya. Dengan terpaksa, Kemal menerima jabatan sebagai duta besar untuk Yugoslavia dan Yunani. Dia juga ikut menandatangan petisi 50 bersama dengan puluhan tokoh lainnya. Pada tahun 1980, Kemal bahkan pernah meminta Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dengan alasan bahwa masa jabatan Soeharto yang telah mencapai tiga kali sudah cukup. Karena pelakuannya tersebut, Kemal tidak lagi dianggap berguna. Ia bahkan mendapatkan sebutan Jenderal Sampah. Karena tugasnya yang berhubungan dengan penanganan sampah di ibu kota. 4. Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso Hugeng dikenal sebagai seorang polisi yang jujur yang tak kenal takut dalam melawan korupsi dan kecurangan. Selama karirnya, dia berhasil menangani beberapa kasus yang diduga melibatkan orang-orang terdekat Soeharto. Ketika keluarga Cendana Soeharto merasa terganggu, Hugeng dengan penuh keberanian siap untuk dicopot dari jabatannya. Pada saat itu, terdapat dugaan kasus penyeludupan mobil mewah yang melibatkan Robi Cahjadi, yang diduga terkait dengan kronil Soeharto dan keluarga Cendana. Soeharto merasa sangat marah ketika Hugeng mengunggapkan penyeludupan mobil mewah yang dilakukan oleh pengusaha Robi Cahjadi. Penyeludupan tersebut, setelah ditelusuri oleh Hugeng terungkap melibatkan dukungan dari aparat keamanan. Setelah insiden tersebut, Hugeng kehilangan kepercayaannya terhadap Soeharto dan akhirnya dicopot dari jabatannya dalam waktu yang singkat. Konflik antara keduanya semakin memburuk ketika Hugeng bergabung dengan petisi 50. Hugeng segera dikenakan cekal, kehilangan hak politiknya, dan dilarang tampil di hadapan publik. Tindakan tersebut menyebabkan banyak orang menjadi takut untuk mendekati Hugeng. Acara yang menampilkan Hugeng dan band The Hawaiian Seniors di TVRI langsung dihentikan Menpen Ali Murtopo dengan alasan ketidaksesuaian dengan budaya bangsa. Bahkan, Pangkong Kantip Laksamanal Sudomo mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Hugeng. 5. Lieutenant General M. Jasin Masih dari anggota petisi 50, Lieutenant General M. Jasin juga menentang kediktatoran Soeharto. Meskipun ia merupakan salah satu petinggi yang membantu pembentukan Orde Baru dan menjabat sebagai Pangdam V Brawijaya. Hubungan antara Jasin dan Soeharto semakin meregang akibat kekecewaannya yang terakumulasi dalam diri Jasin terhadap Soeharto. Jasin mengungkapkan kekecewaannya kepada Soeharto melalui 10 lembar surat. Ia juga mengkritik praktik bisnis yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Bahkan, Jasin menyebut Soeharto sebagai seorang pemimpin yang munafik. Jasin terkenal sebagai sosok yang paling tegas dalam mengkritik Soeharto. Seperti halnya dengan yang lain, Soeharto juga mengakhiri karir Jasin. Upaya Jasin dalam berkarir di Hambat. Dan keluarganya tidak diangkat menjadi pegawai negeri sipil karena telah melanggar peraturan yang diterapkan oleh Jasin sendiri.